Yang melakukan langkah-langkah tindakan yang melanggar anggaran dasar dan rumah tangga menggirim yaitu DPC-DPC Kabupaten Kota melakukan langkah-langkah dan digiring untuk membuat MTP, kalau bahasa orang musik tidak percaya. Ini mekanisme yang disalahi, itu pertama. Dan DPC-DPC Kabupaten Kota, sampai hari ini kami yang ada dihadir di sini, itu tidak pernah diajak berbicara dan rapat mengenai kehadiran untuk musyawarah nasional yang dilakukan oleh kubu ambar. Tapi jujur, saya katakan DPC-DPC Kabupaten Kota tidak pernah ada masalah untuk Lampung ya. Tidak ada masalah. Betul nggak Pak? Mengurus DPC-DPC Kabupaten Kota semua ya. Nah, jadi artinya hanya ada selintir seseorang yang melakukan langkah-langkah persoalan di PP, di daerah di bawah-bawah. Sebenarnya lebih baik kita diam, tidak mengikut capurkan burusan di pusat, dan kita di daerah lebih baik kita diam. Namun dalam hal ini apa yang terjadi, rekan-rekan semua tahu. Persoalan ini muncul dan di bawah-bawah sehingga memunculkan yaitu persoalan yang ada antara kubu Manhattan dan kubu ambar. Tentunya perlu saya jelaskan, kami juga memantau di tingkat daerah selama ini apa yang terjadi, bahwa pada tanggal 7 Januari pergantian sekretaris jeneral yang diajukan oleh Pak Ketum, yaitu Osman Sabta Oda, yang telah diterbitkan oleh Menteri Menkumham, yaitu pada tanggal 17 Januari. Mungkin daerah-daerah juga sudah tahu semua, munasluk dilaksanakan di atas tanggal 17. Saya tidak mengerti mereka mengatasnamakan siapa. Secara lembaga, saya anggap mereka yaitu, kalau kita bilang organisasi tanpa betul. Tapi silakan, mereka punya hati, aturan-aturan yang ada. Ini yang perlu saya tegaskan. Bahwa kemarin, beberapa hari yang lalu, ada pertemuan di tingkat dengan pendapat antara Komisi 2 dan KPU. KPU pun mengatakan, bahwa yang dalam untuk mengikuti verifikasi faktual, yaitu sesuai dengan surat Menkumham yang dikuatkan pada tanggal 17 Januari 2018. Tentunya dalam hal ini, Partai Hanura untuk Provinsi Lambung yang disampaikan lewat Ketua DPP telah dianggap, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura untuk mengkul Lambung, yaitu Bapak Dr. Andi Surya yang ditunjuk oleh Ketua Umum berdasarkan surat keputusan nomor 173, beliau adalah Ketua Pelaksanaan DPP Partai Hatimura di Raya Provinsi Lampung. Jadi tentunya ini yang kuning saya sampaikan, nanti akan lebih jelas, kita bisa sampaikan di sini ada Ketua Korda, ada Wakil Ketua Dewan Pakar, kita justru dalam hal ini, kita berharap tidak ada persoalan yang muncul, dan insya Allah kepada rekan-rekan dari media cetak maupun media elektronik, kami besok akan berangkat malam ini, yaitu menuju ke Jakarta dalam rangka untuk melaksanakan musawarah daerah luar biasa, yaitu DPD Partai Hatimura Mirayat, bertempat di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran saja dan buka timah, nanti kita tanya jawab, di sini hadir beberapa pakal dan tokoh-tokoh Partai Anura. Demikian, saya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.